Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Irfan Hakim merasakan keajaiban di puncak Jabal Anur Mekah. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Irfan Hakim berbagi cerita mengenai perjalanan umrohnya bersama 91 anggota keluarga. Salah satunya saat mereka menanjak Jabal Anur di Mekah. Irfan dan keluarga jalan pukul jam 3 dini hari menuju Gua Hira. Menariknya, kekuatan presenter Bandung ini kalah dari anak-anak saat nanjak ke puncak Jabal Anur. Hal luar biasa yang menakjubkan buat kami ketika mau pergi ke Gua Hira. Yang luar biasa adalah justru yang pertama kali sampai ke puncak Jabal Anur adalah anak-anak, salah satunya Raina. Jadi kitanya yang dewasa-dewasa tak mau kalah sama anak kecil. Pas di atas Sudhan Allah yang nyampe sana sampai 80 orang lebih. Yang lainnya kayak mama istirahat di masjid di bawah, ujar Irfan. Irfan juga tak menyangka hampir seluruh keluarganya bisa mencapai puncak. Padahal sebelumnya, mereka sempat diragukan naik ke atas oleh penjaga di sana. Pasalnya, ada anak bayi yang ikut serta dalam perjalanan tersebut. Itu sempat diragukan juga oleh tim sana, ini benar bayi mau ikut, ini benaran anak-anak mau ikut. Jadi pada percaya nggak percaya, takut ada apa-apa juga. Dan kita juga perginya pukul jam 3 subuh, di sana juga masih gelap, tapi ternyata bisa semuanya, tanda suami adalah Sabrina Indah Putri itu. Terima kasih. Terima kasih.